Plank dan push-up merupakan dua latihan yang sangat populer dalam rutinitas kebugaran. Kedua latihan ini dapat dilakukan hampir di mana saja, karena tidak memerlukan peralatan khusus dan ruangan yang luas. Namun, mana yang lebih baik? Plank atau push-up? Daniel Cote, manajer pengembangan latihan di Purebare dan Casey Ellis, pelatih di Row House menjelaskan lebih detail mengenai kedua jenis olahraga tersebut. Plank vs push-up. Tak dapat disangkal, Plank dan push-up memiliki banyak manfaat untuk latihan fisik. Cote dan Ellis mengatakan kedua gerakan ini tepat untuk dimasukkan dalam rutinitas kebugaran. Meskipun setiap orang mempunyai tujuan kebugaran yang berbeda-beda, baik Plank maupun push-up memberikan manfaat yang luar biasa dan cocok di hampir semua latihan, jelas Cote. Plank melatih otot inti tubuh, yaitu, rectus abdominis, oblique, transversus abdominis, seratus anterior, dan glutes. Sementara push-up lebih intens dan efektif dalam meningkatkan daya tahan otot, membangun otot, serta menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Ellis pun sependapat dengan pernyataan Cote. Kedua gerakan ini penting untuk dimasukkan dalam rutinitas latihan, tuturnya. Plank menjaga tubuh tetap stabil dan meningkatkan daya tahan otot inti tubuh, sedangkan push-up membantu otot-otot memanjang dan berkontraksi saat menahan beban tubuh dan melatih stabilitas inti tubuh. Satu hal yang perlu digarisbawahi, Plank lebih mudah dilakukan oleh pemula dibandingkan push-up. Push-up lebih cocok bagi individu yang sudah berpengalaman. Untuk melakukan push-up dengan benar, kita harus terlebih dahulu berlatih gerakan Plank. Jadi, mulailah dengan Plank dan lanjutkan ke push-up, saran Ellis. Kedua gerakan ini memberikan manfaat selama dilakukan dengan benar dan bisa dimodifikasi sesuai tingkat kebugaran masing-masing individu. Satu, apa itu Plank? Plank adalah, latihan kekuatan tubuh yang melibatkan posisi tubuh menghadap ke bawah, tanpa melakukan gerakan. Kita hanya perlu mempertahankan posisi tubuh yang lurus dari kepala hingga tumit. Plank dapat memperkuat otot inti tubuh dan melibatkan otot-otot di seluruh tubuh. Manfaat Plank Plank memiliki beberapa manfaat bagi tubuh, di antaranya, membangun kekuatan inti, Plank membantu menegangkan inti tubuh dan memperkuat otot-otot di seluruh tubuh. Meningkatkan daya tahan tubuh, tujuan Plank adalah bertahan dalam posisi itu selama mungkin. Saat Plank, pandang bagian depan ujung jari agar membantu sedikit memanjangkan tulang belakang dan menciptakan perasaan tubuh yang terbentang. Meningkatkan keseimbangan, Plank dengan satu tangan di lantai dan tangan lainnya di atas dapat membantu melatih keseimbangan. Lebih mudah daripada push-up, Plank dapat menjadi alternatif bagi yang merasa push-up terlalu intens. Kita dapat mengurangi intensitas posisi dengan meletakkan lutut di lantai. Otot yang ditargetkan Plank menargetkan otot inti tubuh, namun juga melibatkan otot-otot pada bagian depan tubuh, bahu, dada, punggung atas, serta otot glutes, hamstring, dan quadricep. Latihan Plank secara teratur dapat membantu mengurangi risiko cedera dan meningkatkan keseimbangan dan postur tubuh. 2. Apa itu push-up? Push-up lebih kompleks daripada Plank karena gerakan dimulai dari posisi berbaring telentang, lalu menurunkan badan ke lantai dan naik lagi. Push-up pada dasarnya adalah Plank yang bergerak, jelas Ellis. Gerakan ini melatih inti tubuh untuk tetap terhubung ketika menurunkan diri ke tanah, dan juga melatih tubuh ketika naik kembali menggunakan otot-otot pada bagian atas. Manfaat push-up Menggerakan otot secara lebih lancar dibandingkan Plank, push-up memberikan gerakan konsentris dan eksentris, di mana otot-otot berkontraksi kemudian meregang. Meningkatkan postur tubuh, push-up membantu mengatur postur dengan menguatkan otot-otot stabilitas inti, yaitu otot-otot dalam rongga perut, panggul, dan punggung. Meningkatkan kekuatan tulang, peningkatan kekuatan tulang mengarah pada stabilitas lebih baik dan risiko jatuh lebih sedikit, disertai pergerakan dan fungsi yang lebih baik dalam aktivitas sehari-hari. Meningkatkan kekuatan bagian atas tubuh, mengangkat dan menurunkan inti tubuh adalah cara untuk membangun kekuatan tanpa peralatan. Bisa divariasikan, kita dapat dengan mudah mengubah variasi push-up, seperti menggabungkan peralatan, mengubah posisi lengan, menaikkan atau menurunkan derajat kemiringan. Latihan ini juga bisa digabung dengan latihan lain seperti laku otot yang ditargetkan. Selama push-up, kita akan menggunakan banyak otot yang sama seperti pelang, namun karena melibatkan gerakan badan, fokusnya sedikit berbeda. Push-up melibatkan pektoralis, bahu, lengan bagian belakang, trisep, abdomen, dan seratus anterior, katanya. Menurut Alice, inti tubuh juga sangat penting saat melakukan push-up. Meskipun gerakan ini berfokus pada kekuatan bagian atas tubuh seperti dada, bahu, trisep, dan seratus, push-up juga berfungsi untuk meningkatkan stabilisasi inti. Mana yang lebih baik, baik pelang maupun push-up memperkuat inti tubuh, serta dapat meningkatkan kekuatan dan stabilitas tubuh. Kedua gerakan ini dilakukan dalam posisi front dengan lengan di bawah tubuh dan kaki di belakang. Pelang melibatkan satu posisi, sedangkan push-up melibatkan gerakan naik turun dari posisi front. Push-up lebih sulit daripada pelang, karena memerlukan lebih banyak kekuatan pada bagian atas tubuh. Kote dan Alice menganjurkan pelang bagi pemula. Setelah berhasil menguasai pelang, barulah kita dapat beralih ke push-up.